dan ini ya kita luar biasa ternyata ini dekat dengan kandangnya Om Yombing tadi, di bawah pohon besar ini, ada gua ini, jadi kita lihat ya nanti kita masuk ke dalam seperti apa dan guanya itu di bawah pohon ya ini dakar pohon, ada gua masuk ke dalam sana itu dan ini ada jalan masuknya ya jalan masuknya ini seperti ini ternyata ada bekas meriam disini dan ini adalah jejak sejarah yang baru kita tahu ini ada meriam dekat kandangnya Om Yombing, luar biasa ini ingin-inginnya mediripuangat inginnya udah gila nih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua kembali berjumpa dengan Mas Din Dolan Dolan dan hari ini kita akan Dolan ke Pulau Nusakambangan dan ini kita baru saja sandar ya dan ini kita masih ada di perkampungan yang ada di Pulau Nusakambangan jadi ternyata ya tidak seperti yang kita bayangkan ternyata disini ada perkampungan warga jadi seperti tadi Mangade dia itu dulunya adalah warga dari Perkulu Jawa Barat dan sekarang menetap di Pulau Nusakambangan jadi nanti kita lihat ya apa masih ada warga yang lain yang udah disini kita coba mengikuti ini jalan kita jadi tidak jauh ya dari lautnya laut itu disebelah sana itu kita berjalan menyusur ini dan ini ada gudang pantai cimiring jadi baru tahu ya kalau disini ini lahan ternyata dimanfaatkan oleh warga biasa mengharap lahan disini dan ini di sapi kita ada tubuh ya tubuh nelayan kayaknya tapi kita ini diajak belok disini dan ada tulisan itu tanah tanah milik negara dan ini adalah hutannya pulau Nusakambangan kita ini udah gak masuk ya agak masuk ke dalam jadi dari bibir pantai tadi kita jalan masuk naik kita naik nih nah nanti kita mampir tempat warga tempat warga juga ini yang ada di penulisan kamar Assalamualaikum 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 dan ini kita berada di atas ketinggian ya di bibir pantainya pulau Nusakambangan dan kebetulan kita ini mampir ke tempat yang luar biasa ya jadi itu bibir pantainya ternyata disini ada yang tinggal ada warga yang tinggal oh kedangai kemantung ini kita kebetulan ya mampir disini ketemu dengan namanya kayak orang luar Jawa udah lama sini ya Pak hari kami suenang kena kan telung tahun telung tahun 3 tahun tinggal disini Sombing ini tinggal di pulau Nusakambangan dan pelihara kambing dan kambingnya luar biasa ya yang dibelar itu ya tawa pelihara nya kan dia tawa dan di sebelah akan memperluas lagi tambah kandang lagi posisi kandangnya disini kandang Sultan ini luar biasa di bawah itu adalah laut lepas tempat tinggal mahal luar biasa tempat tinggal mahal ini seandainya ya seandainya ini ada Sultan yang tahu tempat ini dan itu adalah bibir pantai jangan yang main-main Rika Rika sih gak turu sih nanti jadi Pak Sombing ini tinggalnya disini ya jadi dia juga dekat ini tapi ini luar biasa ya bisa kita lihat kota Cilaca disana itu kita bisa lihat apapun dari ketinggian ini dan ini adalah tempat tinggal Sultan luar biasa kalau yang lihat tempat ini nikmat mana lagi yang berbestakan kita bisa lihat ya dari sini itu adalah kota Cilaca dan disana itu adalah laut lepas ini adalah peliharannya Kang Yombi ingin-inginnya mediripuangat inginnya udah gila nih Pak aslinya nyendirika kan aslinya jilacaper tapi kok betul kalau di kota kemarin ini nyamanan oh itu ya tenangan ini adem orang akan kurang lebih seperti itu ya disini tenang gak banyak apa gitulah intinya gitu ya jadi Kang Yombi petah disini dan dibawah itu adalah lahannya Kang Yombi kita nami macam-macam ini kebetulan Kang Yombi juga beliara kambing jadi ada tanaman rumput juga disana itu ada tanaman odot dan luar biasanya itu tinggalnya di bibir pantai seperti ini oh nyaman jadi pinter aku melalui ngemeh batri malu anak lelep kanak 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 nunggu nomba kanak jadi tapi jelit tapi namaling jika ini kita pamitan dulu ya dengan Om Yombing hahaha pamit dulu saya jalan lagi ini dari kandangnya Om Yombing sehat-sehat ya mas ya oke nanti kita diajak turun ini katanya ada gua atau apa di sana nanti kita lihat ya dan ini ya kita luar biasa ternyata ini dekat dengan kandangnya Om Yombing tadi di bawah pohon besar ini ada gua gua ini jadi kita lihat ya nanti kita masuk ke dalam seperti apa dan guanya itu di bawah pohon ya ini dakar pohon ada gua masuk ke dalam sana itu dan ini dari jalan masuknya ya jalan masuknya ini seperti ini ini nggak tahu ini gua apa tadi tadinya dan ini kita diajak masuk ya aduh jenera keton gambar oke eh tayar lagi keton Oke ini kita diajak masuk ya ini ada gua ternyata dan serunya ini nggak jauh ya dari kandangnya Om Yombing tadi ternyata ada di bawah pohon apa kayak mas nang luur panggang panggang pohon panggang ya di bawah pohon itu ada gua seperti ini kelelawarnya juga dan ini luar biasa ya hari ini benar-benar saya beruntung bisa sampai ke sini benar-benar ini kejutan luar biasa dan ini ya banyak kelelawarnya ini nempel di dinding-dindingnya nah ini saya sama mas apa ya diantarin sama mas apa ini masih Fani katanya dari Cilacap ya mau usaha kambing juga disini tapi kita lihat lagi mau bikin kandang jadi kebetulan kita diajak ikut ini jalan ke sini dan ruangannya ya cukup luas ya jadi ini kita nah ini jalan keluarnya ini ke penting yang gede oh masih ada lagi Oke kita ikuti jadi jalan keluar kita ya dari tadi bawah pohon itu kita masuk turun dan tadi itu kita masuk dari sana dari bawah pohon itu dan kita keluarnya dari sini ini tadi kita berada di atas ya tadi waktu kita ngambil gambar lihat laut itu berarti kita di atas beteng yang tadi itu nah itu disana juga masih ada ya kelihatan ya dan ini kita ada di pekarangan nya Om Yombing tadi yang tak kandangnya dan itu kandangnya Oh dan ini ada bukti sejarah ya ternyata ada bekas meriam di sini dan ini adalah jejak sejarah yang baru kita tahu ini ada meriam tekan kandangnya Om Yombing luar biasa ini dan betul-betul ya rezeki anda semua penonton saya subscriber saya ini spesial saya bikinkan video kita dibunuh sekaman dan ini dianterin sama Mas siapa tadi lupa Mas Ivan ya dari Cilacat ini kebetulan kita bisa sampai ke sini nah kita jalan lagi dianterin kemana ada ini tuh penting lagi katanya mimpi apa kecemas temenan rekah yang nyobel kaget hahaha dan ini bener ya mimpi apa saya bisa sampai sini Alhamdulillah dan ini ya temboknya ini tembok pentingnya ya saking tuanya mungkin ini tadi akar pohon luar biasa bedeknya menutupin ini tumbuh disini nah kita jalan lagi kesana ayo hahaha ajak lalain Reka kudutakan gongku ngembeng Iya hahaha sampai sini kita mau jalan lagi dan ini kita sudah jalan ke arah balik lagi jadi kita masuk sementara sampai disini dulu video tolan kita hari ini Hai mohon maaf apabila ada salah salah kata dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya nanti ini akan saya teruskan Hai dolan kita di pulau Nusa Kambangan hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Oh